Saat Israel disibukan perang dengan Hamas di jalur Gaza, penduduk dan pemerintah Israel juga sedang berperang dengan demam akibat virus West Nile. Kementerian Kesehatan Israel selasa 2 Juli 2024 mencatat terdapat 104 kasus demam West Nile dengan 8 kasus diantaranya berujung kematian. Merujuk ClevelandClinic.org, virus West Nile atau disingat WNV adalah virus RNA. Virus ini serupa dengan virus yang menyebabkan demam berdarah, HIV ataupun COVID-19. Pendularan virus ini dimulai saat nyamuk menggigit burung yang terinfeksi WNV. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pada Oktober 2017 lalu virus tersebar ke dalam darah nyamuk dan akhirnya masuk ke kelenjar ludah nyamuk. Saat nyamuk yang sudah terinfeksi WNV ini menusuk kulit manusia atau hewan lain, virus dapat berkembang biak dalam darah dan menyebar melalui aliran darah. WHO menyebutkan virus juga dapat ditularkan melalui kontak dengan hewan lain yang terinfeksi, melalui darah atau jaringan lain. Sebagian kasus infeksi pada manusia terjadi melalui transplantasi organ, transfusi darah, dan asi. WHO juga mencatat ada satu kasus penularan WNV melalui transplasenta dari ibu ke anak. Begitu virus menginfeksi, menurut WHO masa inkubasi WNV ini biasanya 3 hingga 14 hari. Penyakit yang parah ini dapat terjadi pada semua usia, namun orang-orang yang berusia di atas 50 tahun dan dengan gangguan kekebalan tubuh. Misalnya pasien transplantasi saat berisiko mengalami sakit parah saat terinfeksi WNV. Sayangnya belum ada vaksin yang bisa diberikan kepada manusia untuk mengatasi virus ini. Adapun infeksi pada manusia oleh WNV telah dilaporkan di banyak negara di dunia selama lebih dari 50 tahun. Virus ini pernah menjangkiti beberapa kawasan dunia seperti Afrika, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Australia. Terima kasih.